musik 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 Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama abang santong jawa yang punya channel besok channel ngatrok oke sahabat-sahabat semuanya untuk kali ini kita masih di tempatnya cak mat untuk mereview sebuah pohon yaitu pohon loa pohon loa yang biasanya itu untuk para pebonse kurang diminati tapi untuk kali ini pak mat punya koleksi yang sangat bagus dan merupakan mainan baru yaitu untuk loa ini dengan karakter yang sangat bagus sekali dengan harga yang membuat kita para pebonsei yang merawat loa itu bersemangat oke sahabat-sahabat semuanya kita review untuk pohon jenis pikus loa jadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya dengan harga yang cukup fantastis yaitu 38 juta dimana pohon karakternya seperti ini dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah buat sahabat-sahabat khususnya yang merawat ini ada sedikit titik lemah bahwa loa itu juga punya pangsa pasar yang cukup signifikan 38 juta guys seperti ini ini cukup bagus sekali dengan karakternya untuk kaki-kaki juga sudah lumayan ini ada sedikit titik lemah titik lemah di kaki tapi sudah dikombinasi dengan batu karena memang seperti ini untuk menutupi kelemahan sebuah pohon biasanya itu diakali dengan menempatkan batu seperti ini dengan harga 38 juta saya rasa untuk loa ini sangat istimewa sekali karena biasanya lo ya paling mentok 20-25 itu sudah barang istimewa tapi untuk kali ini dengan komposisi kematangan juga karakter tua yang ada di pohon karakter tua ini sangat bagus sekali sudah terlihat ini dari sang pembuatnya itu memang dibikin bolong-bolong dan untuk menampilkan kesan tua jadi banyak trik untuk bisa menampilkan karakter tua pada sebuah pohon seperti ini untuk daunnya bisa mengecil dari yang standar daun lo bagi pembanding pada kondisi pertumbuhan remal itu daun bisa sebesar ini sangat besar kemudian pada posisi pohon sudah mencapai kerapatan dan kematangan itu akan mengecil bisa dibandingkan satu daun seperti ini ini pada lo pohon-pohon yang sudah mencapai kematangan ataupun sudah rapat itu biasanya dengan media yang terbatas itu daun secara otomatis akan mengecil seperti ini ini ada salah satu cabang ataupun ranting yang patah dan bisa dilihat ini bahasanya apa Alum Alum bahasa Indonesianya apa itu Layu lah ini karena mungkin pada waktu pengiriman itu kurang teliti jadi seperti ini ini nanti kalau masih bisa dipelaster bisa hidup kalau enggak ya dipotong ganti baru untuk menumbuhkannya ya cukup lama lah untuk menumbuhkan perantingan seperti ini kemudian ini untuk perantingan seperti ini bisa 6 bulan baru bisa tumbuh ini itu pun kalau medianya atau pertumbuhan dari pohon ini sehat dan subuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penurunan ini dengan diplaster sama Mas Babang Pilis jiminkan biar kambingnya tetap kulit ya kalau pakai plastik kan kelembapan ada udah menurut nanti bisa tumbuh bisa sehat lagi yang jelas ini nanti harus di pruning untuk mengurangi penguapannya yang gini Terima kasih. Terima kasih. Oke sahabat-sahabat semuanya demikian review Bang Samson mengenai pohon loa, pohon bonsin loa yang punya nilai 38 juta cukup istimewa dan untuk sahabat-sahabat yang memelihara lo jangan berkecil hati ada juga pohon bonsin loa yang bisa tebus sampai 38 juta. Oke, saya rasa sudah cukup, kurang lebihnya saya minta maaf. Bila itaubekwa lidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.